Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke aplikasi Pitchart Kemudian klik icon flash di bagian bawah Lalu tambahkan foto yang mau kita edit teman-temannya Kemudian klik menu efek Nah disini teman-teman cari yang efeknya black and white ya teman-teman Kemudian klik centang Pilih lagi menu alat kemudian pilih kurva Nah disini teman-teman kurangi kebawah kurvanya dikit ya teman-teman Biar kelihatan lebih cerah Kemudian pilih centang juga sudah Lalu kita pergi ke menu gambar Nah disini kita akan ganti Warnanya menjadi warna hitam ya teman-teman Agar background dari foto ini menjadi hitam teman-teman Dan kemudian disini bakal kita ubah kuasnya juga menjadi kuas yang lembut ya teman-teman Lalu kita aktifkan zoom gambarnya biar Bagus nantinya di saat menghapus bergeraknya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman jika backgroundnya sudah terhapus kita pilih icon layar di bagian atas teman-teman Klik titik tiga lalu pilih lebar Kemudian klik icon flash lalu buat lapisan kosong Lalu pilih objek Kemudian pilih foto Nah untuk gambar teks ini saya telah menyatakan linknya di dekserwi video ini ya teman-teman ya Kemudian gambar teks yang pertama kita pasang di bagian wajahnya Lalu pilih icon layar Kemudian pilih layar atau screen Kemudian klik icon flash di atas lalu pilih lapisan kosong Dan pilih objek di bawah lalu tambahkan foto Nah disini kita akan pakai gambar teks yang lain ya teman-teman Kita sesuaikan di daerah gambar yang belum tertutupi gambar teks ini ya teman-teman Dan kemudian lakukan hal yang sama Pilih layar di atas Kemudian pilih layar atau screen Kemudian klik icon flash lalu buat lapisan kosong Dan kemudian kita tambahkan gambar tulisan yang ketiga teman-teman Lalu kita atur di posisi foto yang belum tertutup gambar tulisan ini teman-teman Kemudian kita pilih layar Lalu pilih layar atau screen Lalu kemudian disini kita pilih layar Kemudian pilih kolom kedua Lalu pilih titik tiga di atas Kemudian pilih lebur Kemudian pilih kolom pertama Klik titik tiga di atas Kemudian pilih lebur Lalu klik anak-anak bagian bawah Kemudian pilih perbanyak Kemudian klik titik tiga di bagian atas Dan pilih lebur Nah disini latar belakang fotonya belum rapi ya teman-teman Kita klik icon layar di atas Kemudian klik icon flash Lalu buat lapisan kosong Kemudian kita ubah lapisan pertama ke lapisan kedua Lalu kita ganti warnanya menjadi warna hitam Dan kemudian kita pilih layar foto di atas Kemudian kita klik titik tiga di bagian atas Lalu pilih lebur Dan kemudian klik centang Lalu buang Kemudian kita pergi ke menu efek Disini bebas teman-teman mau milih efek apa saja Tapi disini saya sarankan teman-teman pilih efek film Nah disini fatnya kita naikin menjadi sebelum Kemudian klik centang Nah disini fotonya sudah bisa di save teman-teman Oke itu dia caranya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton